Intro Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP Dexus Baris Krim Polri memeriksa tiga agen klub sepak bola terkait penyidikan kasus penipuan investasi melalui aplikasi robot trading Viral Blast Global. Kasubdit Tiga DTP Dexus Baris Krim Polri Kombes Polisi Robertus Johanses Dedeo Tresna Eka Trimana menyebutkan tiga klub sepak bola yang telah diminta keterangan ialah Persija Jakarta, PS Leman, dan Madura United. Yang sudah dimintai keterangan dari Persija, PS Leman, dan Madura United, kata Robertus dikonfirmasi di Jakarta Jumat 15 April 2022. Penyidik menduga terdapat sejumlah aliran dana yang diterima sejumlah klub sepak bola dari Zainal Huda Purnama, salah satu tersangka kasus dugaan investasi bodong robot trading aplikasi Viral Blast. Zainal Huda Purnama diketahui merupakan manajer klub sepak bola Madura United. Dari hasil penyidikan, diduga tersangka Zainal melakukan kerjasama sponsorship ke beberapa klub sepak bola lain. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu inisial RPW, MU, ZHP, dan PW. Sebanyak tiga tersangka telah ditangkap, satu tersangka berinisial PW atau Putra Wibowo masih buron. Penyidik telah memasukkan nama Putra Wibowo dalam daftar pencarian orang atau DPO, dan foto tersangka disebar ke sejumlah polsek dan tempat-tempat umum. PT Trust Global Karya merupakan perusahaan yang menawih Varel Blast Global memasarkan produk e-book kepada member dengan embel-embel pembelajaran trading. Member yang bergabung diharuskan menyetorkan sejumlah uang sesuai paket yang ditawarkan untuk membeli e-book tersebut. Bonus yang dijanjikan setiap merekrut member baru sebesar 10%. Uang hasil penjualan tersebut dimasukkan ke rekening exchanger yang telah ditunjuk untuk kemudian didistribusikan ke pengurus aplikasi. Kasus ini merugikan sekitar 12.000 anggotanya dengan nilai mencapai 1,2 triliun rupiah. Setidaknya, terdapat dua perusahaan robot trading yang kini bermasalah di kepolisian, yaitu Varel Blast Global atau FBG, dan DNA Pro. Uniknya, keduanya sama-sama mensponsori klub Liga 1. FGB atau Varel Blast Global mensponsori empat klub Liga 1, Persija Jakarta, PSS Leman, Madura United, dan Bayangkara FC. Sementara Liga 3, Varel Blast Global mensponsori bahkan mengakuisisi klub mitra Surabaya. Sedangkan, DNA Pro mensponsori pusamannya Borneo FC. Sejauh ini, hanya Persija, PSS Leman, dan Madura United yang diperiksa kepolisian. Sementara Bayangkara FC dan Borneo FC hingga kini belum terkonfirmasi akan diperiksa. Bayangkara FC sendiri sudah memutus kerjasama dengan VBG. Terlihat dari unggahan Instagram 25 Maret 2022 yang sudah tak mencantumkan Varel Blast Global dalam daftar sponsor. Penghapusan sponsor dari unggahan Instagram Bayangkara FC berbarengan dengan mulai ramainya laporan ke kepolisian tentang kasus robot trading ilegal di minggu akhir bulan Februari 2022.